selamat menikmati terus kenapa pembahasan kita kali ini malah kegagalan jadi begini jika kita melihat sebuah kegagalan seringkali kegagalan itu dianggap sebagai sebuah akhir dari segala sesuatu realitanya entah itu kegagalan ataupun keberhasilan tidak ada yang absolut tidak ada yang bertahan selamanya bahkan secara mendasar tidak ada yang benar-benar disebut kegagalan ataupun keberhasilan kenapa tidak ada yang disebut kegagalan ataupun keberhasilan karena ini masalah perspektif atau pandang jika mungkin anda ingat dulu saya sering menganalogikan menggunakan Thomas Alva Edison konon katanya Thomas Alva Edison melakukan seribu percobaan sampai dia fix menemukan formula yang tepat untuk bikin lampu pijar bohlam andai kata mas Thomas ini ya dia merasa tidak berhasil atau melihat kegagalan sebagai sebuah keabsolutan maka sejak percobaan pertama dia sejak kegagalan pertama dia dia gak akan lanjut lagi untuk bikin percobaan-percobaan berikutnya sejak dia bertabrakan dengan kegagalan pertama dia gak akan melihat dia tidak akan melakukan 999 eksperimen berikutnya dan apa yang terjadi mungkin sekarang kita gak kenal lampu yang dilakukan oleh Thomas disini adalah hal yang sangat sederhana dia tidak melihat kegagalan sebagai sebuah hal yang absolut atau sebuah hal yang mutlak bahwa kegagalan itu tidak bisa dirubah dia melihat kegagalan dari sudut pandang fase jadi suatu proses dalam sebuah proses tidak bisa dihindari lagi pasti ada yang disebut dengan kegagalan dan dia gak peduli dengan kata orang jika misal dia merasa dia mempedulikan kata orang dia mungkin sudah berhenti juga mungkin gak di yang pertama tidak di kegagalan pertama mungkin di kegagalan yang ke 765 767 dan apa yang terjadi kurang beberapa langkah lagi dia sudah berhasil dengan eksperimennya karena dia mendengarkan kata orang oh itu pasti gagal dia dilanjutkan jadi disini yang ingin saya sampaikan adalah kegagalan adalah sebuah perspektif Anda jika Anda melihat sebuah kegagalan sebagai suatu keabsolutan maka hal itu akan menjadi sebuah boomerang untuk Anda Anda tidak akan pernah maju karena begitu Anda tertabrak dengan sebuah kegagalan that's it the end selesai tapi jika Anda terus meyakini diri Anda bahwa kegagalan adalah sebuah fase sebuah proses maka Anda akan menemukan jalan itu nanti oke kan jika kita mencoba menilik ulang dasar dari LOA yang mana Anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi Anda jika emosi Anda sudah menganggap jika pikiran Anda sudah menganggap bahwa kegagalan itu hal yang benar dan emosi Anda mengamini hal itu maka Anda tidak akan menemukan apa-apa maka itulah yang Anda dapatkan tapi jika Anda meyakini bahwa akan ada suatu hal yang bisa Anda dapatkan dari kegagalan itu untuk mencapai apa yang Anda inginkan dan emosi Anda mengamini hal itu Anda akan sampai pada apa yang Anda inginkan tadi maka believe in yourself kuncinya itu ubah sudut pandang Anda ubah perspektif Anda dan yakin Anda pasti mampu dan lihatlah bahwa kegagalan itu hanya sebuah proses untuk mengantar Anda menuju apa yang Anda inginkan oke akhir kata saya tidak akan pernah lelah untuk menyampaikan bahwa Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda jadi jangan pernah ragukan diri Anda sendiri jika bukan Anda yang yakin pada diri Anda terus siapa lagi oke terima kasih terima kasih terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati